Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan hewan. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk memantapkan rencana vaksinasi hewan ternak guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Rencana vaksinasi sendiri akan dilaksanakan dengan target wilayah beresiko penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan 64.000 dosis vaksin untuk disuntikan pada hewan ternak. Sangat memberikan spot nantinya agar teman-teman di Kabupaten dan bisa menidaklanjuti apa yang menjadi program nasional dalam penanggulangan penyakit mulut dan kuku secara nasional yang perlu kita ketahui bersama. Dan saya rasa teman-teman dokter hewan di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara ini sudah menghab di, kalau nggak salah, 26 provinsi ya. 26 provinsi, super pandula dari 34 provinsi kita masih di aman-aman saja di 34. Tetapi, saya berharap teman-teman kabupaten kota dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini sudah melakukan penerupan vaksin dan sarang pendukung lainnya dilakukan oleh pemerintah pusat mungkin sudah pada sampai di daerah masing-masing. Dan dari proses pelaksanaan vaksinasi nanti dan juga proses pemberian vitamin serta air tag itu teman-teman di kabupaten tidak usah khawatir. Sementara itu, Kepala Balai Besar Petiriner Maros Rizman Mangidi mengungkapkan penyakit mulut dan kukuh telah merugikan secara ekonomi bagi peternak. Untuk itu, diperlukan langkah bersama dan melibatkan banyak pihak dalam penanggulangan penyakit mulut dan kukuh pada hewan ternak. Kasus awal kita di Surah Selatan tidak tahu saja kerba itu hanya 200 juta 200 juta terus mau diganti rugi 10 juta bayangkan siapa yang tidak sedih kalau berbicara kerugian ekonomi mungkin kalau di tingkat pengusaha para peternak mungkin itu tidak ada masalah mati sampai 10 ekor pun, 20 ekor pun tidak masalah tapi bayangkan saudara-saudara peternak kita yang punya sapi cuma 5 ekor bahwa terseran saja kami pusat dan pemerintah provinsi itu tidak akan mampu menangani BMK ini dengan sendirinya harus ada keterlibatan teman-teman di daerah dan bukan saja teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan hewan semua harus terlibat TNI Polri itu harus terlibat saya tidak tahu apakah di provinsi ini sudah ada tim sahgas sudah-sudah dibentuk itu harus ada dan itu harus terlibat semua tidak saja teman-teman yang terhewan dari Kendari Mek TV Taufi Kurahman masih punya Terima kasih.